. Sudah seinggu bocah laki-laki bernama Darel Gaysan Ravasa menghilang misterius di depan rumahnya di kampung Cikaso, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Bocah berusia tiga tahun itu hilang sejak Senin tanggal 24 Maret tahun 2023 lalu dan sudah sepekan ini jejaknya masih misterius. Sejumlah pihak dari TNI, Polri, Basarnas, Damkar hingga Sipil sudah melakukan pencarian namun nihil. Kehilangannya dibumbui kisah mistis karena dinarasikan bahwa bocah itu pulang ke rumah yang lama tak ditempati. Bahkan, beredar juga video teriakan bocah tersebut namun keberadaannya masih misterius. Deddy Mulyadi datang berkunjung ke rumah keluarga Darel. Ia datang untuk membantu pencarian dan memberikan motivasi kepada keluarga agar tetap berpikiran positif bahwa sang anak pasti ketemu. Ayah Darel, Hayruddin, menceritakan, mulanya ia dan sang istri Kurniasi bersama anak juga keluarganya yang lain tengah pulang kampung ke Subang dari Jakarta. Mereka tiba di Subang pada Senin tanggal 24 Maret sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil sewaan. Setibanya di Subang, Hayruddin langsung membersihkan rumah uaknya yang akan ditempati selama pulang kampung bersama keluarganya yang berasal dari Jakarta. Sementara sang istri, asli orang Subang berkumpul bersama ibu dan keluarganya di sekitar halaman rumah uaknya. Saat dia beres-beres, Darel main sendirian di rumah, meski di sekitarnya banyak saudaranya. Sebelum kejadian, Darel juga sempat lari bolak-balik dari rumah yang sedang dibersihkan ayahnya ke rumah kakeknya yang saling berhadapan. Di sela-sela bermain itu, Darel juga sempat meminta biskuit pada neneknya. Tak berselang lama dari itu, Darel yang sedang bermain di depan rumah tiba-tiba menghilang secara misterius. Orang-orang yang berada di sekitar pun tak melihat ada orang asing. Dia menyebut hilangnya Darel tak masuk nalar. Kalaupun diculik, anak pasti teriak. Kejadian anehnya itu saat dia ngepel balik badan, sempat melihat ada bayangan putih seperti ngambil. Saat menyadari anaknya hilang, semua keluarga termasuk warga sekitar langsung melakukan pencarian hingga ke daerah semak-semak, perbukitan dan sekitar aliran sungai. Seiring waktu berita hilangnya Darel pun viral dan banyak orang yang membatu. Kang Deddy bersama Hairudin dan istrinya mencoba kembali menyusuri daerah yang sempat dilalui anjing pelacak. Namun tak ada sedikitpun jejak anak ataupun hewan buas di sekitar. Kalaupun terjadi insiden dipastikan jasad anak akan mengeluarkan bau karena sudah sepekan menghilang. Di tengah perjalanan sekitar semak-semak dan perbukitan, tiba-tiba Kang Deddy berhenti. Ia berfirasat ada sesuatu dengan kejadian tersebut. Merinding, ucapnya sambil merabat tangannya sendiri. Meski begitu ia meyakini anak tersebut bukan hilang secara gaib. Baginya segala sesuatu harus dipikirkan secara logis. Ia menduga anak tersebut mengalami insiden di sekitar lokasi atau dibawa oleh seseorang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!